Intro Datangnya Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi pedagang bumbu dapur siap saji di pasar Beringharjo, Yogyakarta. Setiap menjelang musim lebaran haji ini, penjualan bumbu dapur melonjak tajam. Sejak beberapa hari ini, permintaan bumbu dapur mulai menunjukkan peningkatan hingga sekitar 30% dibanding dengan hari biasa. Permintaan bumbu dapur racikan ini diprediksi akan mencapai puncaknya seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha. Bumbu dapur racikan menjadi pilihan masyarakat maupun pengusaha warung makan karena dinilai lebih praktis. Satu paket bumbu terdiri dari racikan bumbu dapur dan rempah yang sudah digiling. Beberapa diantaranya adalah bumbu racikan khusus untuk jenis hidangan tertentu seperti rendang, tongseng, gulai, dan bumbu sate. Harganya pun relatif terjangkau yakni Rp6.000 hingga Rp7.000 untuk satu kali masak. Harga tersebut bisa berubah jika bahan baku seperti cabai mengalami kenaikan. Bumbu ini juga tidak memakai bahan pengawet namun mampu bertahan hingga dua minggu lamanya. Selain itu juga terdapat bumbu racikan yang dikeringkan yang bisa bertahan lama hingga satu bulan. Peningkatannya dibanding hari biasa? Oh pak, lebih tinggi lah peningkatannya diunada sama hari biasa. Jadi, presentasi cek berapa persen kira-kira sama? Saya nggak bisa itu. Bumbu-bumbu apa yang dicari? Semua bumbu, tapi yang menyolok itu bumbu rendang, gulai, tongseng. Itu yang menyolok sama sate. Kenapa bu? Lebih cepat. Cepatnya? Cepatnya ya. Terus menainkan gitu. Oh gitu. Kalau sering beli di sini, bu? Sering beli di sini ya? Iya. Ini buat sendiri atau buat? Buat sendiri. Buat masa akhirnya gitu. Ini yang dibeli bumbu apa? Bumbu rendang. Dalam satu bulan, pedagang bumbu racik di Beringharjo mampu menjual hingga 3 ton bumbu dengan omset mencapai puluhan juta rupiah. Pada musim lebaran haji, jumlah tersebut bisa meningkat antara 2 hingga 3 kali lipatnya. Pembeli bumbu juga tidak hanya terbatas dari luar Yogyakarta saja, tetapi juga dari luar daerah dan luar Pulau Jawa.